Saya hitung 5 detik ya 5 Oh kakaknya Sepertinya keluar dari orbit Gak apa-apa mungkin karena sinyal Oke Oke 5, 4 Tolong ulangi lagi Yang will dan wonnya itu kak Mau dicatat Oke Oke Yang meminta Misalnya Misalnya Aku mau masak Tapi gak tau konteksnya nih Misalnya konteksnya I want Cookie I want cooking berarti jadinya Je F Kisini F bukan F Luar Artinya kata kerja ini Itu adalah kata kerja Tidak peraturan Verdi Terus Misalnya I will cooking Aku akan Masak Ini tidak masuk ke Tapi ya Kalau di Perancis ya Jadinya Jelf Di sini Contoh pertama Nah kalau contoh kedua Misalnya Kita ganti kata kerja Eh kata-kata Ganti subjek Sama kata kerja Misalnya Aku Mau Makan Misalnya I want I want I want I want I want I want Makan Jadinya Jelf F Bukan F F F Mang J Mang Ya Mang J Terus Kalau misalnya I will Eat Jadinya Jelf F Mang J Begitu In Ang F Bisa Jalan Yang Lupa Begitu Seperti Itu Ada yang Tanya lain Bagaimana Sudah Faham Sudah Bisa Ditarik Kesimpulan Perbedaannya Seperti Apa Je F Eh Bagaimana Silahkan Kadi Ayo Silahkan Ya Bidanya Ya J J Oke Terima Kasih Kadi Ini Tanya Bagaimana Ada Ada Bagaimana Yes Sudah Cari Jawab Kata Dibit Oh Ya Sama Sama Ada Yang Tanyakan Lagi Bagaimana Sudah Satis 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 Yang Sudah Paham Bagaimana Berlaku Ulangi Kembali Atau Bagaimana Sudah Bisa Prinshot Sudah Ditulis Wih 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 Oh Ya Radio Tanya Bagaimana Ini Berarti Kalau Misalnya J V Itu Kan Pakainya Kalau Subjek Lain Berarti Tinggal Mengikuti Kemudian Mengikuti Kalau Kalau Itu Kan Pulau Itu Tata Kerja Pulau Ya Emang 1 2 1 Oh Kalau Misalnya Disini Kalau V Ini Konteks Alik Tata Kerja Pergi Cuman Conteks Pergi Lebih Kau Wil Ya Tapi Masuk Tensis Cuman Masuk Keunggapan Terima Tentis Saitu 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 Tingkal Ingin Dalam Biasa Saitu Oh my god Silahkan dicoba Boleh pakai Google Translate Ataupun pakai yang Dipartikan sistem Untuk masalah penyukasi Ataupun Silahkan Oke 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 Yang mau mikir dulu silahkan Boleh 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 Bima saja cukup Ya Oh ya ini Oh ya betul ya Kak Dia Salim Mau menjawab Iya kak Iya kak Gif mau go Nomor berapa kak Bebas atau Nomor berapa yang mau dicoba selain nomor satu Dulu Oke kita ke yang lain dulu ya Nomor satu Ini salah ya Kenapa Kenapa salah Disini Sebenarnya memang benar Jadi secara Kalau diartikan pakai translation Memang benar Cuman Untuk makanan sama minuman Itu dia punya Artikel sendirinya Untuk makanan sama minuman Itu punya artikel Sendiri Nah Low Low itu air Low itu dia Masuknya ke Ini Kemas kulang Eh Kembali Kembali Seminar Kembali Seminar Akhirnya Sembilannya The Low Kan aja D Akostrof Biasanya Kalau yang Lusannya Kurufnya Akhirannya Nah itu Biasanya Feminal Jadinya Karena dia Mengikuti Kata Huruf Depan Dari Kata Pernanya Itu ya Huruf A itu E O Pakainya Akostrof Jadi Disingkat ya Disingkat pakai Akostrof Jadi Jadinya L Apostrof L Disingkat Jove Disingkat Jove Bukan Jove Lagi Jove Itu Jove Boat Jove Boat I will Kalau misalnya Jove Konteksnya Vulwar Jadi Ke I want Minum Aku mau minum Mungkin Yang teman-teman Yang nulis Sve Disore Dengan Kata Kerja Ale Atau Kata Kata Jadi Jadi P F F F Fong Along Ale Sama Fong Ya Tergantung Sujet Subjeknya Ya Jadinya Oh Pak Pamela Vau Bule Achete Ang Livre Ang Ya Ang Livre Ya Jangan Lupakan Ang Livre Kalau Pakai Deliver Boleh Deliver Boleh Ataupun Deliver Gak Boleh Karena Konteks Yang Sampai Boleh Nah Terus Tuve Ini Kasi Ditar Boy Jadinya Tufi 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 Tufa F Fas Tufi Fas Nomor Lima Vuvile Goethe Dla Music Jadi Sudah Terjawab Tufa Nomor Satu Dua Empat Dan Lima Nomor tiganya Ada yang menyoba semua kata kerja yang saya kasih ini sudah saya berikan sebelumnya, di presentasi sebelumnya boleh dikulik boleh dibuka-buka boleh dilihat lagi di presentasi sebelumnya di bagian presentensinya boleh semua kata kerjanya saya ambil dari sana biar gak susah pasti antar boleh apa yuk untuk mendulis menulis diri bukan ada satu lagi satu lagi oh sudah sudah bukan bukan jadinya ilva bukan kembali bisa dilihat di sebelumnya tadi mungkin yang screenshot presentasi sebelumnya pakai kata kerja ale atau kata kerja buluar kata kerja ale jadi I will bukan I want kalau pakai V itu jadinya I I want gitu jadinya itu boleh diperbaiki jadinya elva ya elva bukan elva singer tapi elva ya terus sana RBA B A B A B A B A B A jadi elva ekrir la poesi poesi itu puisi bisa berarti poesi sedikit lokabulari baru oke ada ini banyak kan waktunya masih banyak loh pengetahuan masih ada 37 menit ini waktunya masih lama dengarin ada yang ditanyakan masih belum paham ada bidannya sama I will sama I want konteks kalau gak ada saya nanya deh gimana out of topic boleh tapi masih bisa putar french boleh out of topic boleh tapi yang menurut putar french masih bisa ada yang mau tanyakan oke tadi ada pertanyaan dari kak octavera yang yang ber tadi dipakai pas yang mana ya kak oh kembali lagi konteks yang V yang yang ini atau yang ini bagaimana yang mana V atau V yang ini konteksnya mungkin yang V oh yang V kita kembali lagi untuk keluar keluar dan teman-teman itu yang terus 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 ya itu kata kerja yang konjugasinya kata kerja keluar artinya want itu digunakan kalau misalnya lebih ke membutuhkan ya keinginan ya want ya want kalau untuk yang lagi satu nih yang ahli tadi je je tu et je vu lagi je tu fai et tu fai il lompat terus nous nous vous avez vous 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 allez terus il l l l l l l l ya itu misalnya itu lebih ke konteks contohnya I will I will apa misalnya I will I will I will love you I will always love you itu boleh pakai itu kalau I will always love you jadinya je v love itu apa amor ya amor jadi ini ini berarti je v am toujours toujours selalu ya always toujours 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 gitu entahlah misalnya gimana ya aku I will learn 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 tomorrow misalnya I will learn tomorrow itu contohnya jadinya je v itu dia tomorrow itu tomorrow itu jadinya ini kalau tomorrow itu jadinya i will learn today jadinya je je jadinya 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 full luar itu i want ya want want kalau air kali di sini konteks untuk youtube percet itu pakenya yang untuk konteks nya i will untuk will willingness willingness jadinya ada lain oh pagi yang coba bagaimana cara pronunciation native speaker yang selesai saya med saya med sebenarnya untuk masalah pronunciation atau x untuk apalagi accent accent itu sebenarnya apa ya yang inggris seperti british itu kalian bisa nonton harry potter harry potter untuk bahasa prancis sendiri caranya untuk berbisa seperti native speaker itu caranya sangatlah mudah caranya adalah pertebal kemampuan mengejas pihak abc abc apalagi jk 11 12 itu apalagi jk 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 kalau bisa itu mau pakai accent orang paris orang monako orang burdu kemampuan kemampuan orang kemampuan 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 asalkan asalkan pronunciation dari hurufnya sendiri itu itu kalau mau kemana kemampuan ke karena ke frances ke monako ke swiss itu cukup dari belajar pronunciation huruf saja sudah kalau mau yang simple kalau mau yang ribet kalau mau yang ribet kalian bisa di listening ya ikuti itu adalah ikuti misalnya tadi french yang aku rekomendasikan frenchpot 101.com itu di youtube jangan yang di web kalau di web itu langganan mahal jadi yang di youtube saja terus ataupun bisa kalian nonton film-film perancis nonton nonton dengan subtitle perancis jangan subtitle inggris kenapa kalau kalian nonton subtitle film perancis tapi subtitle indonesia satu-satu lain kalau tidak tahu bentuk apa yang diomong apa yang diomong apa dialog kita enggak akan tahu jadi misalkan carilah cari dialog perancis kalau Netflix boleh using bahasa perancis tapi pakai subtitle perancis boleh ataupun film-film lain boleh ataupun mendengarkan lagu bahasa perancis sambil orang dengerin lagu kita lihat diriknya oh huruf ini kata ini bacanya gini loh cara bacanya kata ini bacanya gini loh cara pronunciation cara meningkatkan pronunciation like native speaker oke pertanyaannya ini selanjutnya oh itu pun juga harus belajar bagian lama terus oke maaf boleh dijelaskan ulangi bagian cuaca oke bagian cuaca mungkin kakran boleh balik ke bagian meteo cuaca boleh minta tolong kakran bagian kalian oh iya boleh oke kita ulang lagi tentang yang namanya alias cuaca alam macam terus ada il ada ilfe ada untuk pertanyaan adalah kelcang vatil ini ini boleh ini 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 artinya hari ini cuacanya gimana sih itu karena kalau misalnya cuaca kemarin itu pakenya yang AC nanti konteksnya itu nanti di pertemuan sebelum ujian nanti kita belajar pasi atau pasens hari ini ya oke terus boleh dilanjutkan sana untuk yang konteksnya misalnya untuk yang trebo untuk yang treshow dan trefro itu pakenya yang intrin jangan tanya kenapa rumusnya seperti itu oke selanjutnya untuk yang il yang il itu il terus il nih untuk yang il terus kalau yang misalnya untuk yang il il yato misalnya ada mau betong terus ada il yang duval terus ada kelkenuas nah itu bisa pakai iliya ya kembali lagi mungkin kalau misalnya hujana grimis atau hujana deres ataupun hujan kembali lagi konteksnya boleh mau masuk ke yang kelkenuas boleh pakai yang pil ya itu kembali lagi ke konteks dari waktunya itu sendiri kondisi saat itu ya oke ada mungkin yang pernah jelas paham untuk kak kak renata wuri bagaimana kak oke wih wih pertanyaannya sudah bagus oke merci oke untuk kak iren mau tanya kak kayaknya bisa diubah jauh fully itu kapan jauh pakai fully sama bentuknya apa cuma first sama fully atau bisa bilang oh sudah begitu itu kamu mungkin kakaknya bisa lihat di presentase itu itu ada kata kerja banyak kata kerja yang sudah saya berikan untuk kata kerja jeneral ya kata kerja yang umum digunakan itu sudah saya matan minum mandi tidur mau pergi terus kerja terus apa lagi ya masak ataupun menulis mendengar menonton tidur itu ada semua jadi untuk membedakannya kenapa ada fully itu kembali lagi konjugasi sesuai dengan subjeknya dan kita lihat akhiran kata dasarnya infinitifnya kalau fully kan karena fully ini dia kata infinitifnya kata dasarnya itu adalah vulwar vulwar nah vulwar ini masuk ke kata kerja yang tidak beraturan atau namanya vel ih vel ih jadi dia tidak termasuk dalam konjugasi konjugasi akhiran il secara umumnya itu masuk ke unir jadi untuk untuk itu harus dihafalkan kontak itu karena yang reguler itu ya sama kayak bahasa Inggris regular verb sama regular verb pasti beda untuk menghafalkan regular verb harus dihafalkan seperti apa dan memang bisa dibedakan biasanya sih untuk membedakan regular sama regular itu biasanya kata kerja material kerja-kerja yang aksi kerja aksi itu biasanya oke mungkin bahasa Indonesia mungkin ketahuan terkirjaksi ya itu biasanya pakai yang lirik gurie lirik gurie berat tidak berat seperti itu bagaimana kak ada yang ditanyakan lagi atau sudah paham oke wih beras untuk apa namanya untuk kak untuk pertanya ada yang mentanyakan lagi ya dia hiyo pertanyaan lain ada yang ditanyakan tanya enggak yang nanya jatih kaya kamu kepencet oh yoyo kepencet oh ya resen oke ada yang ingin ditanya tidak tidak iyo monggo aku main bagi apanya itu saya tersebut daripada kita main gabung kita saling diam menjelaskan menjelaskan bagaimana bagaimana atau ingin ditanyakan kalau enggak saya nanya nanti tanya sudah susah jangan 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 harus tanya ada yang ingin tanya tidak ayo ada yang mau nanya tidak ya boleh siapa tadi bagaimana siapa tadi halo halo saya ikut saya lanjut lanjut orang tidak lagi mungkin akan pertemuan minggu depan kita belajar cara memesan barang membeli barang meminta barang jadi kalau kalian mau ke Perancis terus minta mau beli atau mau menginginkan suatu barang itu di pertemuan kita akan belajar itu ini adalah materi general ya materi materi dasar jadi jangan disambahkan sama materi yang levelnya tinggi kenapa ya pertama saya tidak buah juga karena sulit juga mungkin ada mungkin ada kembang mungkin ada kembang yang ingin belajar yang dasar saja atau itu akan namanya yang bakal ini materi yang saya berikan materi itu adalah materi level A1 sesuai dengan kader Eropa yang funksis ya kader kondisi bahasanya di Europe untuk standarisasi bahasa level yang secara normal A1 A2 C1 C2 ini materinya itu full A1 terdasarkan untuk versi yang berikan Bukul O2 Bukul kalian cari pada F-nya di version original 1 cari pada F-nya yang yang libra delas jangan yang terakhir di eksen nah gitu jadi sumber utama saya adalah buku itu buku saya mungkin teman-teman boleh punya sumber referensi lain untuk belajar itu oke karena pemudaan internet kita dapatkan referensi sebanyak-banyaknya dari internet mulai dari buku e-book youtube posting podcast dan lain-lain oke ada yang mana ini serius dua menit lagi selanjutnya mungkin tidak akan bisa sesi foto dua menit lagi kalau tidak ada ini saya tanya halo 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 oke kita akan putarin youtube kembali lagi kita mungkin kita akan sedikit melihat ya kita akan belajar boleh putar youtube oh nama buku referensinya apa ya sebenar versi yang original satu yang libra lf gimana sih lf lf ini cari pdf kalau mau kalian meminta pdf sharenya boleh saya 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 punya tapi di w kalau kalau mau skrips ini gimana di google page kalau ada kan seperti g g g g g boleh putar french boleh diputar lagi di youtubenya video tadi boleh tidak men enggak teman-teman oke selamat men enggak enggak lagi jam jam teman-teman lelala lelala si ceng yang yang sama aku yang tadi coy ntar ya guys lagi oh my god personal youtube share tidak sepertinya tidak ada yang eh kok gak bisa mana mana wow Wow Nah, karena aku Tunggu nih Jadi story IG History 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 Oh, ada di Ini gimana nih Aduh Aduh Tidakadakam Aku tidak memotivasi Aku tidak memotivasi Aku tering Sepadu Selamat menikmati 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 Terima kasih banyak Selamat menikmati